Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa salli ma'in Rabbi sirah li sadri wa yasirli amri wa hluluk datan milisan ya qawqauli Rabbi zidna ilman warzukna fahman amin ya rabbal alamin Ingkangkullah hormati kullah muliakan sekenap baroh habaib Ingkangkullah mboten sakit nyepat asmoni satu persatu wabil khusus sesepuh saking baroh habaib daripada Rabbi to'alawin alhabib ismail lalkaf dan juga sahabat saya yang senantiasa selalu bersama saya alhabib bana mustafah maulahela serta baroh romok yai yang juga saya mungkin tidak bisa menyebutkan dan keluarga besar daripada ria senek sing baru kuloh afal iling-iling betul niki rohimin kalikang eko ingin apa mboten lan sedanten ingkang rawu tengk majelis niki utawa sing nonton lan live melaluiin Facebook kek mugi-mugi sedanten datos tiang-tiang sing selalu angsal rida saking kusya Allah lan mugi-mugi dikai seger warah sehat wal afiat panjang umur fito atillah lan mugi-mugi selamat lan termasuk wong-wong sing bejo wong sing untung dunia akhirat untuk kebahagiaan dunia akhirat amin ya rabbal alamin hadirin dan hadirat waw juga disebutkan yuhsarul mar'u ma'aman ahabah dan juga pastinya manjalis janis seseorang itu pastinya memang akan bersama orang yang dicintai dan juga kalau panjenengan kepingin mengetahui seseorang ini ku panjenengan tingali kumpulannya kali sinten kalau kumpulannya ambik poroh santri poroh kiai insya Allah termasuk tiang-tiang sing seneng ilmu kalau dia kumpulannya dengan orang-orang yang seneng membaca ma'ulid dan salawat insya Allah dia termasuk orang-orang yang ahli salawat lan juga ngapunten kalau kumpulannya kali tiang-tiang sing suka ngapunten ngapunten mabuk-mabuan ya berarti termasuk wong sing suka ngumbi maka sekali lagi jahalis niku jahalis wong sing lunggu niku yokoyok wong sing bareng-bareng maka dari itu senantiasa kalau panjenengan kepingin jadi tiang-tiang sing say maka senantiasa pilihlah kalian dalam berteman pilihlah kalian dalam duduk maka insya Allah panjenengan akan senantiasa menjadi orang-orang yang selamat dan juga kalau kita duduk dengan seperti para alim ulama sebagaimana dawunya imam as-shafi'i r.a kalau tidak salah kalau tidak salah ini saya ingin kitab Ihya'u'l-muddin ini saya resep dan yang cerdas kalau kita ingin jadi orang yang pintar yang mengerti ilmu orang yang cerdas sana orang yang bebel ini saya yang pertama lunggu kali alim ulama diantaranya tata cara kita duduk dengan alim ulama ini ku lenggak nenggene majlisi hadir di dalam majlis ilmu atau mungkin kita silaturrohim ke tempat para alim ulama ketika kita berangkat sangking rio kita kosong mulai ono isini intu ilmu orang mungkin kalau panjeningan lenggah kali wong sing alim niku mulai mboten angsal ilmu walaupun sedikit tetapi kalau panjeningan duduk dengan betul-betul itu orang alim niscaya ketika panjeningan pulang angsal ilmu orang mungkin wong alim ini panjeningan lenggah neng omair kemudian dijak rasan-rasan eh dijak ngadu domba di ngajak ngajak fitnah diajak nonton nonton mboten pasti semua kalau duduk dengan orang yang alim itu pasti dia akan mendapat ilmu dan ngapun nonton lisane wong alim niku wong nonton kali bedo ambik lisane wong bedo kalau orang yang alim niku lisane satu ucapan ucapan orang alim ini senantiasa mengandung ilmu mengandung nasihat mengandung hal-hal yang baik dan yang kedua lisannya orang alim itu haliyahnya tingkah lakunya tata cara di dalam dirinya lungguni ngunjui ngomongi di dalam bersikap mengandung ilmu dan pastinya nyuntuh ahlaki kanjeng nabi muhammad s.a.w. minimal lak ngunjuk moco dungo hati dahar moco dungo apa mana lak ngelakoni sunai kanjeng nabi muhammad ngunjuk niku disunakan ping telu berhenti tiga kali juga ketika ngunjuk maus bismillah alhamdulillah bismillah 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 beda kalau orang yang tidak berilmu ngapun kadang-kadang ngumpinit tangan kiwa tersebut apa apa kalau kalau apa kadang-kadang guru Ngapunten berarti dia tidak bisa mengamalkan ilmunya Sayang Kata tiang alim tapi orang sakit mengamalkan ilmunya Ilmunya hanya sekedar untuk kebanggaan Gawih sombong-sombongan Waku wis lulus wis marim moco kitab iki marim moco kitab iki Aku lulusan saking pondok niki Lulusan saking universitas niki Tetapi ternyata dia tidak bisa mengamalkan ilmunya Terus ngapunten 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 Kadang-kadang hafal Al-Quran Ora iso ngamalno nopo sing dia dapetken daripada Al-Quran Buangga kadang-kadang hafal Al-Quran Anaknya hafal Al-Quran Tetapi disayangkan Ora iso ngamalno Apa yang telah ia dapetken Makanya Aba Habib Lutfi niku Ketika rencangkulo nyulun dungo Teng Aba Habib Lutfi Bip doakin anak saya Mondok ngapalkan hafal Al-Quran Bip Kata Aba jangan Kalau kamu minta doa Ojo anakmu Hafal Al-Quran Tetapi menjadi anak yang ahli Al-Quran Kalau ahli Al-Quran Insya Allah iso ngamalno Apa yang ada di Al-Quran Tetapi kalau sekedar hafal Ngapunten Orang bukan Islam pun banyak yang hafal Al-Quran Tapi kira-kira mereka mengamalkan yang ada di Al-Quran Mbotten Dan yang kedua Resep dados tiang sing cerdas Tira si Imam Asyafi'i Lenggakali tiang soleh Orang-orang solehin Kekasih-kekasih Allah Disitu ketika Panjeningan duduk dengan orang yang soleh Panjeningan timbul rasa ingin Untuk meningkatkan ibadah itu Panjeningan Untuk meningkatkan ketahatannya Panjeningan Tenggusi Allah Kekasih-kakak Ngapunten Umpami Panjeningan Lenggami jeragansarung Kenapa jeragansarung Mau pemaneng buah Distributor Sehingga paling gede Saat Jepora Minimal Panjeningan Kepingin iso dadi agene Nginoboh Mbotten Tertarik Dengan Usahanya Dengan kerjanya Umpami sering lunggo ambik Kang rohimin Sue-sue kepingin Dati pengusaha Roti Atau penyalur roti Maka sekali lagi Ketika Panjeningan duduk dengan orang yang soleh Orang yang ahli ibadah Nisjaya Panjeningan kepingin Dados Uang yang ahli ibadah Minimal penampilannya Niru-niru Sarungan Takwan Kofiahan Kadang-kadang ditambahin serban Cuma kalau saat ini bingung Ngurip-nguripi Sunai Kanjeng Nabi Isin Terus Nopoh Mbotten Tapi Lek ninggal Sunai Kanjeng Nabi Biasa Ayo kepingin Saat kiai-kiai ini Ngapunten Mbotten Niat nyinggung Kira-kira Lek nangkene Sholat Nangkene Musola Masjid Kiai-kiai Habak Juga Ngapunten Gelam gak Ngawih serban Siwak 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 Kadang-kadang Ngawih udeng-udeng Nih loh Wah Nggak entuh Niku Pakain Ulamak Besar Gila Ngak kiai Nggak Ngak Habak Nggak Ngapunten Kulama Senggung Nikit Tapi Ya Allah Mudin Yang Berangkat Sholat Jum'atan Ngawih Imama Itu Afdoliyah Sangat Besar Sekali Dan Disitu Akan Bisa Menambah Orang Itu Akan Senantiasa Menjaga Dirinya Daripada Kemaksiatan Anak Ibadah Terutama Di Waktu Jum'at Panjendengan Usahakan Kalau Memang Tidak Bisa Menggunakan Pakaian Putih Usahakan Untuk Laki-laki Setiap Sholat Jum'at Tidak 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 Pertun Enggak Tidak Air Sup Russians Bawa Selain Tidak 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 Niat Ngurip Ngurip Sunah Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi remen Ampe Panjeningan Kalau kanjeng Nabi remen Ampe Panjeningan Panjeningan bakal datos tiang sing bahagia Mungkin enggak izin aku Aku enggak guduk kiai Aku guduk habib Jangan Kalau Panjeningan ngunduh Berarti Panjeningan kurang ikhlas Dalankan segala sesuatu itu Lillahi ta'ala Karena gusti Allah Ojo kernomenungso Panjeningan enggak kernomenungso Orang bakal mari-mari Enggak bakal sampe-sampe Panjeningan Orang bakal iso dati wong sing alim Orang bakal dati wong sing Betul-betul mempunyai tingkatan yang tinggi Di sisi Allah Ya sengunuai Karena apa? Orang enak Orang enak Orang enak Lusing nguripi Panjeningan ini Sopo Kelasing bantu Panjeningan Yang akhirat Sopo Ketika Anda sudah niat lillahi ta'ala ikhlas Boten karena menungso Panjeningan tidak akan ambil pusing Dengan omongan manusia Panjeningan Enggak wisurban Panjeningan diwara Tobat anyaran Mu'alam Mu'alam Ki'ai gurung Biarkan Itu hak mereka Ngilok no Panjeningan Itu adalah hak mereka Sehingga penting Panjeningan lillahi ta'ala ikhlas Panjeningan dibiara Ki'ai InsyaAllah dati ki'ai tenang Orang enak Ini dilakoni Maka sekali lagi Kalau kita kumpul Dengan orang yang soleh Maka insyaAllah Kita akan semangat Dalam ibadah kita Ini terutama Untuk ki'ai-ki'ai Ustadz-ustad Uri-puri Bi sunai kancing Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Sehingga betul-betul Panjeningan menjadi orang-orang Yang membuat bahagia Rasulullah Maka nisaya Panjeningan akan hidupnya Bahagia Kispo dan duikup Putih kabe Jereng Yaitu kuwa Iya takon Aku lah Kapan jenian Jereng kabe Ngomong jereng Aku sih Bingung Siap Bikung 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 Sallallahu alaihi muhammad Dan yang ketiga Resep Menjadi orang yang cerdas Itu meninggalkan Pembicaraan Yang tidak ada gunanya Ngomong orang gunanya Ditinggal Apa maneng Omongan Yang membuat Kemaksiatan Atau menimbulkan dosa Adhan isa Marhaban Bilko ili adlan Wabish sholati Marhaban Wasahlan Kalau yang tadi Jumat Diusahakan Untuk yang laki-laki Pakai putih-putih Ini nombor Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Mikirin Ngomongannya Menung Soang Dan kalau Perempuan Itu tidak 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 Putih Lagi kadang-kadang Wetong Gawi putih Awan-awan Siang-siang Gawi putih Orang Gawiin Jeruan Orang Gawi Celono Jawa Udawa Ngapun Jeruani Warna-warni Nerawang Terus Nopomboten Udawa Malem Gawi putih Jeruani Warna-warni Kena Sokli Kena Sorot Masya Allah Kalau Perempuan itu Memang Dianjurkan Hitam Hitam itu Ngapunten Si Cison Utupi Press Bodinya Orang Kalau pakai Warna Hitam itu Bodinya Enggak Kelihatan Beda Ambil Kelihatan Yang ketiga Tadi Adalah Meninggalkan Perkataan Yang Tidak Ada Gunanya Ngomong Ngomong Orang Gunanya Seorang Kalau Kita Orang-orang Yang Baik Orang-orang Yang Soleh Orang-orang Yang Alim Antara Dua Yang Membahas Ilmu Membahas Hikmah Hikmah Membahas Para Awliya Wasolehin Membahas Para Ambiya Walmursalin Dan Juga Membahas Mungkin Tentang Kanjeng Nabi Ahlak Nyabri Pun Dan Sebagainya Senantiasa Apa Yang Mereka Bicarakan Adalah Mengandung Hikmah Mengandung Manfaat Orang Ngomong Sing Orang-orang Gunani Niki Wis Ngomong Sedih Orang-orang Gunani Kadang-kadang Ditambah Ngerasa Nih Wong Kadang Ngajang Ngaji Ya Ngomong Wai Lerus Nopo Mboten Lek Ono Sing Baga Nyuting Zoom Ngu Enak Wai Ono Sing Ngomong Di Zoom Terus Jadi Cek Ketahuan Raja Ngomong Ratu Ngomong Ngambik Raja Ngomong Assalamuala Nabi Muhammad Maka dari itu Di antaranya Yang ketiga Adalah resep Untuk menjadi Orang yang Cerdas Itu adalah Meninggalkan Pembicaraan Yang tidak Ada gunanya Pembicaraan 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 Lek 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 Ambil Concon Lek Enggak Bahas Masalah Ilmu Bahas Masalah Hikmat Bahas Kebaikan Nyekletas Berdikir Rauwai Gendikir Mawon Umpami Diajak Ngerasani Wong Yau Tinggalen Diajak Ghibah Tinggalen Daripada Pembicaraan Jadi Wong Seng Rekoso Wong Susah Amal Ibadah Entek Amin Dalik Dan juga Pastinya Doa Para Ambiya Niku Sebagai Pada yang disebutkan oleh Habib Talih Akhil Doanya Para Ambiya Itu Doa Doa Yang Diijabai Oleh Allah Dan Juga Doanya Orang Tua Doanya Orang Tua Untuk Anaknya Ini Seperti Doanya Nabi Untuk Umat Nya Maka Niku Lisan Harus Dijogo Ocak Sampai Ngomong Sembarangan Untuk Anaknya Wah Anakku Nau Duh Bila Minta Lek Kabat Aku Nua Kali Bip Loh Salah Sak Nakal Nakali Anak Panjir Dengan Masya Allah Bip Anak Kulon Ini Soleh Nur Manud Kumpami Saiki Anak Panjir Dengan Mokong Nakal Orang Manud Yang Panjir Dengan Suatu Saat Akan Menjadi Anak Yang Soleh Anak Yang Berbakti Dan Nur Kepada Panjir Kenapa Ucapan Orang Tua Doa Maka Senantiasa Panjir Dengan Anak Mokong Anak Soleh Anak Nur Anak Pinter Maka Dia akan Menjadi Anak Yang Soleh Anak Yang Nur Anak Yang Pinter Itu Pasti Langsung Tembus Langit Pitu Tapi Wanten Doa Kumpulan Sing Ditolak Ambil Kusi Allah Walaupun Nabi Menukil Sangking Al-Habib Umar Bin Muhammad Bin Salim Bin Hafidh Ketika Beliau Memberikan Nasihat Dici Dodol Setahun Yang Lalu Dan Juga Saya Mendengarkan Dari Guru Saya Al-Habib Taufik Bin Abdul Qadir Bin Nasegab Di Waktu Yang Hampir Bersamaan Nabi Musa Al-Islam Ketika Kumpul Ambil Umat Memohon Kepada Allah Agar Diturunkan Hujan Orang Mungkin Doai Nabi Ditolak Dungo Sepisan Jaludan Ditolak Dijabai Nanggu Salloh Dungo Mana Dijabai Dungo Mana Dijabai Bingung Nabi Musa Teng Nanggu Salloh Ya Allah Kenapa Doaku Kau Panjir Ngan Muntun Ijabai Kenapa Doa Saya Kau Panjir Ngan Orang Ijabai Diras Salloh Ngabun Teng Musa Doamu Tidak Aku Ijabai Karena Di Antara Daripada Umatmu Yang Ikut Berdoa Ada Yang Tukang Ngadu Domba Ones Yang Tukang Ngadu Domba Gusti Tolong Sinten Umatku Ngadu Domba Nabi Gusti Kalau Saya Sampai Kenang Kuih Umatmu Suka Ngadu Domba Akhirnya Nabi Musa Tereak Kepada Umatnya Bismillah Tereak Tereak Thomas Sampai Terima Saya Sampai Untuk HP patuh kiai di kumpulan yang suka ngadu domba atau di kampung yang suka ngadu domba artinya menjadi doa yang ditolak oleh Allah, maka dari itu juga hindari daripada lisan-lisan yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya, apalagi lisan-lisan yang bermaksiat kepada Allah subhanallah wa ta'ala pun mutan panjang lebar, mungkin-mungkin sehingga sedikit, bisa bermanfaat buat diri saya, keluarga saya, dan panjangan sedantin, amin ya rabbal, alamin doa al-habib ismail, tapi mungkin wanton dorpres, karena kang rahimin gak ngetokno, berarti aku ngetokno, ngetokno anjangan oh ya baik, tak pikir orang ngetokno, aku sih ngetokno, doa diinmawon gitu, buah iku dorpres kok enaknya tambahan, rek a'udhu billahi nashadun rajim, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanir Terima kasih 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 Pertanyaan bagi laki-laki Al-Habib Abdullah Al-Haddad Ini punya masjid Yang ada di kota Hawi Tarim Apa namanya masjidnya? Majid Al-Fatah Betul Ada di Tarim Laki-laki Oh lah Perempuan Perempuan Betul, terima kasih. Ini giliran laki-laki ya, ini mudah sekali. Pelajaran ibtidakiyah. Muminin, mu'minat, muslimin, muslimat, berapa kali baca fatahah minimal sehari, dan sahadatan berapa kali sehari. Ayo. Fatahah berapa kali, sahadatan berapa kali, dalam sehari semalam. Masa orang iso. Eh? Kok iso sebelah itu? Ayo lanang, betul untuk lorong. Lanang lorong. Berapa kali? Pas? 17 kali dan 9 kali. Subuh 1, sahadatan. Ya kan? Duhur 2, asar 2, maghrib 2, isak 2. Lohongono, kok nama iso kubi? Ibtidakiyah itu. Jadi mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat, itu minimal baca fatahah sehari semalam, itu 17 kali, dan sahadatan itu 9 kali. Jadi ya islam terus, awal ini, moga-moga, islam terus. Jadi soalnya dianyari terus bersolat. Anggir sholat, anyar. Anggir sholat, anyar. Jadi, orang-orang itu itu islam, amin Allahumma, amin. Ini, ini amplop tak tambah 1 sewu, Laiso menjawab dengan benar dan jelas Pertanyaannya umum Walaupun sudah pernah menjawab Boleh menjawab lagi Tadi saya menerangkan diantaranya resep Untuk menjadi orang cerdas Daripada Imam Ash-Syafi'i Wonten Telur Dan juga disitu ada dua pembagian Daripada listanya orang yang alim Dan juga pakaian yang disunakan Atau yang dianjurkan untuk perempuan Dan apa pakaian kesenangan Daripada Sayyidah Fatimah Ayo wis Ayo Pakaian kesukaan Sayyidah Fatimah Yaitu warna hitam Sekali lagi saya ulangi pertanyaan Untuk menyebutkan resep Menjadi orang yang cerdas Menurut Imam Ash-Syafi'i Dan juga disitu ada harinjiannya Dan pakaian apa yang dianjurkan Terutama untuk wanita Dan apa warna kesenangan Daripada Sayyidah Fatimah Rebutan KB Bareng KB Pak Jirin Saratnya yaitu ada tiga Satu Harus Satu kumpul dengan orang alim Yang kedua Kumpul dengan orang soleh Yang ketiga Menjauhi perkataan yang tidak ada gunanya Terus perkataan Pakaian yang disukai itu Oleh Sayyidah Fatimah Warnanya hitam Lupa Bib Ada mic Ada mic Lepada dari Sekitaran Se reactor với MOPUların Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.